Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB mendatangi kantor DPD Partai Gerindra untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di Pilkada 2018. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Papua Lukas NMB mendatangi kantor DPD Partai Gerindra untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di Pilkada tahun 2018. Kedatangan Lukas NMB dan romongan kader Partai Demokrat disambut ketua dan kader Partai Gerindra. Pada kesempatan ini, Ketua DPD Partai Demokrat Lukas NMB menandatangi berkas pengambilan formulir sekaligus mengambil formulir bakal calon gubernur Papua yang nantinya akan diisi dan dikembalikan setelah perayaan Idul Fitri. Pada kesempatan ini, Ketua DPD Partai Gerindra Papua mengatakan Gerindra memiliki 6 kursi di DPRP dan cukup strategis bagi setiap kandidat gubernur yang ingin berkoalisi. Kami Gerindra akan memiliki 6 kursi di DPRP, tentu 6 kursi ini tidak memenuhi persyaratan 20%. Dalam hal memusuh. Tapi, 6 kursi Gerindra di Provinsi Papua memiliki nilai strategis. Dan kita terbukti di 29 kabupaten ibu kota, kita punya anggota DPRP dan kita memiliki beberapa Ketua DPRP. Seperti di Divika, Tolikara, Merauke, dan Motilwatu Ketua. Jadi artinya keberadaan Partai Gerindra di Provinsi Papua memiliki nilai strategis. Dan bisa dikatakan masuk dalam 3 besar untuk di Provinsi Papua. Dirinya menambahkan akan menunggu presentase dari Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB sehingga dirinya dapat melanjutkan hasil presentase tersebut ke tingkat pusat untuk dipertimbangkan. Di waktu yang sama, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB menyampaikan meski secara kuota, partainya di Dewan Perwakilan Rakyat Papua memenuhi kuota 20%, namun pihaknya berkomitmen untuk menjalin komunikasi dengan seluruh partai. Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB melaftarkan diri untuk mengambil formulir bakal calon gubernur Papua di 4 partai politik, yakni Gerindra, Golkar, PDIP, dan PKS. Mengenai adanya peluang Partai Gerindra untuk bergabung dengan Partai Demokrat mengusung Lukas NMB sebagai cagu Papua tahun 2018, Partai Gerindra tetap berpegang pada aturan partai. Freddin Ibuoba, Anjusti Vijayapura memberitakan. Penamatan sebanyak 21 anak Pau Tuan Nyambe. Sesaat lagi kami akan gembar. Terima kasih telah menonton!